Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Aditya disini. Di video kali ini saya akan memberikan demo tentang tools SendMe, atau Send to Messenger. Dimana SendMe ini adalah sebuah web-based software yang akan membantu kita mempermudah beriklan dengan Messenger Ads. Dimana masih hangat-hangatnya, format iklan baru dari Facebook adalah Click to Inbox. Jadi ketika audiens melihat iklan kita dan klik disini, maka mereka akan langsung otomatis dapat inbox dari kita. Contohnya adalah seperti ini. Jadi mereka akan dapat, begitu mereka klik, mereka akan dapat penawaran seperti ini ya. Jadi kita bisa buat iklan spesial offer, atau kita berikan kupon diskon ketika mereka masuk Messenger, atau beberapa penawaran-penawaran lainnya. Nah, saya buat desainnya di dalam SendMe ini, seperti ini, dan terkirim ke audiens juga seperti ini. Jadi ketika mereka klik, mereka langsung dapat message. Begitu juga dengan iklan saya yang lainnya, ini. Jadi saya set desainnya seperti ini, di SendMe. Maka ketika audiens klik, maka mereka akan dapat message seperti ini. Jadi personal message yang menarik seperti ini ya. Jadi mereka bisa langsung klik, bisa lihat disini, ini akan mengarah ke link yang sudah kita buat. Link website kita, atau link lainnya yang kita inginkan. Nah, kemudian disini ada juga beberapa reply yang bisa mereka klik, yang dimana kita bisa membalas chatnya. Dan ini juga bisa nyambung ya, dengan bot Messenger yang kita pakai. Contohnya di fanpage ini saya pakai StoraBot. Dimana ketika mereka klik kode chat ini, maka akan ada balasan info produk yang sudah saya set di bot Messenger saya. Oke. Ini adalah iklan yang saya baru set kemarin, kemarin siang tepatnya. Dan saat ini hari Senin malam. Jadi kurang lebih satu hari, ini adalah mereka-mereka yang langsung berinteraksi di Messenger. Ini adalah iklan saya, SendMe. Jadi ada 370 klik. Manfaat kedua adalah, saya mendapatkan custom audience dengan cepat. Dengan menggunakan tipe iklan SendToMessengers ini. Ini custom audience yang mereka chat dengan saya ya. Jadi saya bisa mem-full up mereka, saya bisa retargeting mereka dengan iklan, langsung kirim ke Messenger. Dan tanpa perlu mereka komen terlebih dahulu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya gunakan auto-respon fanpage. Jadi mereka yang komen terlebih dahulu, nah langsung mendapat balasan seperti ini. Tapi formatnya teks. Tapi bedanya dengan iklan jenis SendToMessenger ini, ketika audience klik, mereka langsung dapat message, langsung dapat inbox. Tanpa perlu mereka komen terlebih dahulu. Dan inboxnya adalah, bukan hanya teks ya. Tapi bisa gambar format cantik seperti ini ya. Dan itu kita buat dari dashboard SendMe. Oke, lalu bagaimana caranya beriklan dengan SendToMessenger? Atau klik langsung masuk ke inbox. Anda cukup memilih CTW atau klik to website, atau send people to your website, objektif traffic ini. Dan di Adset, Anda tinggal hanya pilih Facebook ini, jadi Anda hapus placement yang lainnya. Dan berbeda dengan jenis iklan ini Targeting Messenger. Untuk iklan SendToMessenger ini, kita bisa memilih Targeting Interest, atau Custom Audience, yang sudah kita miliki. Jadi bukan hanya Custom Audience Messenger. Tapi bebas ya, Custom Audience bebas, website traffic, ataupun engagement lainnya, ataupun Anda bisa gunakan Interest. Kemudian di AddCopy, di sini Anda pilih Messenger, kemudian pilih di Structure Message JSON. Jadi kita masukkan design kodenya, itu yang membuat iklannya seperti ini. Nah, Anda juga bisa memilih Message Text, tapi hasilnya tidak akan secantik ya, tidak akan ada design cantik seperti ini. Jadi hanya sekedar text, yang masuk ke Inbox. Jadi itu akan mengurangi hasil konversi Anda. Dan Anda bisa cek SendTestMessage, maka akan ada hasil di sini. Nah, ini contoh defaultnya. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk membuat design seperti ini? Tentunya Anda perlu memahami JSON code ini. Kode JSON, bahasa pemrograman. Seperti ini. Anda perlu edit-edit seperti ini ya. Itulah kenapa ada SendMe. Jadi SendMe membantu Anda membuat desain send to Messenger seperti ini, tanpa Anda perlu paham JSON code atau bahasa coding lainnya. Pertama kali Anda cukup create message, dan Anda tinggal isi kolom-kolom yang ada di sini, hingga selesai. Kemudian Anda save, dan Anda bisa dapatkan kode JSON-nya, sehingga bisa Anda paste di sini. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi. Jadi add1, terus koleksi gamis muncul di sini, kemudian pusat gamis Indonesia di sini, hi sis, ini adalah pesan masuk di sini, dan kita tinggal masukkan image URL-nya. kita bisa upload gambar kita di website kita, atau di host lainnya, lalu kita paste link-nya di sini. kemudian kita bisa masukkan call to action, link-nya ada di sini, Anda juga bisa masukkan ke link website Anda. Kemudian ini link button-nya, lihat di sini, kemudian opsional, Anda bisa menambahkan replay di sini. Dan ini karena saya mengintegrasikannya dengan board messenger saya, jadi ketika klik di sini, maka akan ada lanjutannya. namun jika Anda tidak menggunakan board messenger, tidak masalah, ini tidak harus Anda isi juga. Oke, setelah selesai, Anda tinggal update dan get json code-nya ini, jadi tinggal Anda copy, jadi Anda delete dulu yang sebelumnya, kemudian Anda paste di sini. Kemudian klik di luar area ini, dan Anda coba send test message. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi ini contoh yang nanti, akan audiens Anda dapatkan ketika klik iklan Anda. Jadi mereka langsung dapat seperti ini. Jadi ini link redirect ke URL yang sudah Anda isi. Kemudian ini adalah balesan chat, dan kita bisa coba contoh personal message yang lainnya ya. Jadi yang ini, kita coba kode json-nya. Oke, kita paste. Kita coba tes. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Kepondiskon di sini akan mengarah ke URL web yang sudah kita isi. Kemudian kita tinggal save and close, maka iklan Anda akan berjalan. Dengan send me ini Anda bisa membuat unlimited personal message untuk unlimited campaign Anda. Dan Anda bisa gunakan di unlimited ad account Anda. Jadi bebas, karena Anda hanya butuhkan membuat dan langsung Anda dapatkan kode json-nya. Jadi kurang dari 2 menit Anda bisa membuat personal message yang menarik dengan send me. Jadi, manfaat yang Anda dapatkan dari messenger ads terbaru dari Facebook ini adalah, Anda akan dapatkan adjustment yang bagus dari iklan Anda. Anda tidak perlu takut customer Anda dicuri oleh kompetitor Anda karena mereka langsung berinteraksinya di messenger kita. Jadi, tanpa perlu mereka komen dulu agar mendapat respon dari kita. Tapi begitu mereka klik, langsung dapat info kita. Kemudian kedua, custom audience messenger Anda akan meningkat dengan sangat cepat. Sehingga Anda bisa melakukan retargeting hanya pada mereka yang chat atau berinteraksi di messenger Anda. Ketiga adalah, messenger ads ini seperti click to website pada umumnya, di mana kita bebas melakukan targeting baik ke interest maupun ke custom audience website ataupun custom audience engagement. Oke, jadi itu video demo tools send me. Semoga tools ini membantu meningkatkan konversi produk Anda. Semoga bisnis online Anda makin sukses. Salam sukses untuk Anda dari saya Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!